Buka matamu Bang Roki, Risma itu kerja nyata bukan kerja senyap yang suka pamer kayak Anis Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber Halo, berjumpa dengan suara Grace di channel TV Jurnal Masih menjadi pembicaraan yang hangat antara Anis dan Risma Sudah berita lama jika Anis dan Risma ini selalu dibanding-bandingkan Risma yang digandang-gandang bisa saja maju menjadi jagup DKI 2022 menjadi pesaing terkuat Anis Siapa yang tidak tahu Risma? Orang baik, orang yang amanah, orang yang selalu mengedepankan rakyat yang punya integritas Seringkali tidak mendapat apresiasi Itulah Risma, malah tidak jarang mereka mencibir, mencelah, memfitnah, dibenci, dijatuhkan, dihajar dan dianggap sebagai musuh bersama Bukannya diapresiasi, bukannya diajak bekerja sama, bukannya didukung atau setidaknya didiamkan saja Malah Risma dihajar dengan berita-berita yang kurang sedap Setelah Risma ditunjuk sebagai Menteri Sosial menggantikan Julia Ribatubara Desas-desus Risma di gadang-gadang menjadi jagup DKI 2022 semakin kencang Ditambah dengan Risma menjadi mensos, ini cukuplah mengganggu para pendukung ataupun partai pendukung Anis Apalagi dengan pengamatan yang satu ini, sepertinya tidak suka dengan kinerja Risma Seolah-olah Risma ini tidak bisa bekerja dengan baik dan tidak pantas menjadi seorang pemimpin daerah Dikutip dari laman Indonesia Kini News, nama Menteri Sosial Tri Risma Harini di gadang-gadang Sebagai pesaing Anis Baswedan untuk calon gubernur DKI Jakarta di tahun 2022 mendatang Bahkan saat ini telah ada kelompok relawan yang mengatasanawakan diri Pasutri atau pasukan Tri Risma Harini Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Roki Gerung menilai Risma bukan tandingan Anis Baswedan Roki menyarankan agar PDI perjuangan tidak menjadikan Risma sebagai penantang Anis Tapi lebih pantasnya adalah Pramono Anung Pramono Anung misalnya lebih pantas secara akademis dalam upaya untuk COP dengan ide-ide dunia Itu dicalonkan sebagai gubernur DKI Kalau disuruh pilih Bu Risma atau Pramono Anung sebagai penantang Anis, saya pilih Pramono Anung Ujar Roki Gerung dilansir channel Youtubenya pada Senin 11 Januari Menurut ex-dosen Universitas Indonesia atau UI ini, kemampuan berpikir Risma tidak sebanding dengan Anis Baswedan Sehingga Pramono Anung dianggap sosok yang pas menantang Anis di Pilgub DKI Jakarta Tapi dalam konteks kemampuan berpikir konseptual dan deal dengan global isu, itu harus orang yang sekaliber Anis Yang bisa lewati Anis itu bukan Bu Risma, ucap Roki Gerung Roki mengatakan DKI Jakarta tidak bisa dikelola dengan pendekatan-pendekatan sosial Seperti yang saat ini dilakukan Risma terhadap gelandangan DKI Jakarta diatur dengan ide-ide metropolis Bang Roki Gerung ini pikirannya suka tidak pas dengan kenyataan Dikit-dikit menyimpulkan sesuatu yang sifatnya pasti dibuat tidak pasti olehnya Apa Bang Roki ini kudet? Risma ini bang, sudah menjadi wali kota Surabaya dua periode Prestasinya banyak dan terbukti dilansir dari kompas.com Yang pertama, Risma mampu mengurangi volume sampah Kota terbaik se-Asia Pasifik versi CityNet Kandidat wali kota terbaik di dunia Penghargaan Adipura berturut-turut dari tahun 2011 hingga 2018 Dan masih banyak lagi Kalau Bang Roki tahu Google, nah Bang Roki bisa search aja Prestasi Risma nanti langsung keluar banyak sekali Biar Bang Roki ini tambah wawasan lagi Sementara itu pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun berpendapat jika Risma memiliki potensi menjadi lawan gubernur DKI Jakarta Anies Baswian pada pilkada DKI Jika jadi dikelar 2022 Informasi tersebut dikutip dari cnnindonesia.com Bergantung dari produktivitas Kalau produktivitas bagus akan berpengaruh besar Tapi kalau terganggu ya tidak cukup untuk kapitalisasi modal sosialnya Ada beberapa hal yang penting Selain bagi Bansos Soal bagaimana memberdayakan masyarakat miskin yang jumlahnya bertambah Kalau berhasil itu bisa dekapitalisasi sebagai citra positif Kata Ubed saat berbincang dengan cnnindonesia.com pada Rabu 23 Desember 2020 lalu Selain itu dikutip dari tempo.co Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai Tri Risma hari ini atau Risma menjadi satu-satunya calon kuat gubernur di pilkada DKI Jakarta Lawan Anis Baswedan Risma saya kira mungkin bisa disebut sebagai the one and only Yang bisa head to head langsung dengan Anis Baswedan Kata dia saat dihubungi Minggu 10 Januari 2021 Yah kalau dibandingkan dengan Anis mah jauh Jadi menteri saja di reshuffle Mungkin kerjanya Anis senyap dan hanya banyak janjinya Jadi kena reshuffle Di DKI Jakarta banyak janjinya juga Kerjanya juga senyap tapi banyak pamer Tapi banyak omdo dan janji-janji manisnya Duh Bang Roki semua orang tahu Risma ini kerjanya nyata Di Surabaya saja ia sering turun tangan langsung Di media sosial banyak sekali bukti Risma sering belusukan Ngatur lalu lintas, bersih-bersih sampah, menyemprot rotoar Dan masih banyak sekali kerja nyata yang Risma lakukan Tidak perlu banyak pamer prestasi yang terpenting adalah kerja nyata Bagaimana menurut Anda jurnalister? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Chris pamit, sampai jumpa Jangan beranjak dari layar smartphone Anda Karena ada narasi keren setelah ini Selamatkah Fadlizon dari tuntutan rakyat Indonesia? Hashtag tangkap Fadlizon Ditulis oleh Erika Ebenar dari siwar.com Halo, berjumpa dengan suara Chris Sekilas masalah Fadlizon yang me-like situs porno Sepertinya bukan masalah besar Hanya me-like kok, masalahnya di mana? Seorang laki-laki, bahkan perempuan pasti suka hal-hal yang berbau porno Karena sedianya hal porno itu ibarat oli dalam kehidupan Sama seperti ketika Fadlizon mengatakan Bahwa korupsi itu adalah olinya pembangunan Sorry-sorry tuh seyah, itu pemikiran tolol Kalau kita membandingkan kasus porno Giselle yang merekam aksi senggamanya Lalu karena kelalaianya, video persenggamaan itu bocor ke ranah umum Jelas, apa yang dilakukan Fadlizon tidak seberapa Cuma ngelike kok, klik dalam waktu 0,05 detik saja selesai Tapi kenapa public begitu meributkannya? Bukankah Giselle dan Fadlizon sama-sama sosok public figure? See? Sekilas orang, terutama yang ngefans sama Fadlizon akan berkomentar seperti itu Tapi sedianya ke public figuran Fadlizon dan Giselle itu jauh Ibarat tanah dan langit Giselle itu seorang celebrity Yang dasar katanya adalah celebrate Yang artinya merayakan Giselle juga disebut entertainer Yang dasar katanya adalah entertain Yang artinya menghibur Waktu video 19 detik dari Giselle viral di Jagat Maya Semua orang yang sempat melihatnya pasti merasa terhibur Bahkan tak sedikit orang yang belum sempat melihat video Giselle Merayu minta dikirimi atau minta ikut nengok Cuma 19 detik kok Tapi Fadlizon adalah seorang anggota dewan yang terhormat D-E-W-A-N Yang oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan Sebagai seorang anggota majelis Yang pekerjaannya memberi nasihat Memuliskan suatu hal dan sebagainya dengan jalan berunding Dan sebagai seorang anggota dewan perwakilan rakyat yang terhormat Fadlizon adalah sosok lembaga legislatif Yang dipilih dan dipercaya oleh rakyat Indonesia yang memilihnya Untuk membantu Giselle membuat undang-undang Termasuk undang-undang UUITE dan undang-undang pornografi Bagaimana seorang pembuat undang-undang pornografi Melanggar undang-undang yang dia buat sendiri? Jadi jika kemudian kasus ngelaik situs porno Yang dilakukan oleh Fadlizon Mendapatkan sorotan publik begitu istimewa Dengan skala yang lebih besar ketimbang kasus pornografinya Giselle Hal ini sangat amat wajar Sikap rakyat lebih menyoroti kelakuan Fadlizon Ini juga bisa diartikan bahwa rakyat sangat peduli dan sangat tidak setuju Ada anggota dewan perwakilan rakyat yang terhormat tidak memiliki moral yang baik Terlebih yang bayar gaji Fadli itu adalah rakyat bukan partai Gerindra Lalu Tifatul Sembiring juga pernah melakukan hal yang serupa dengan Fadlizon Dia bahkan menjabat sebagai menkom info tapi memfollow situs porno Tapi tidak sampai seibah kasus Fadlizon sekarang Itulah dua kejadian sama mendapatkan perhatian yang berbeda Kita juga pasti jadi bertanya kenapa Sebenarnya jawabannya gampang saja Karena Fadlizon mulutnya lebih nyenyir dari Tifatul Sembiring Dari banyaknya reaksi masyarakat yang tidak mau menerima penjelasan atau klarifikasi dari kubu Fadlizon Terkait ketidaksengajaan dia me-like situs porno Kita sudah bisa melihat bahwa sebagai dewan wakil rakyat yang terhormat Sedianya Fadlizon wajib memperlihatkan tauladan pada rakyat Selama ini yang diperlihatkan oleh Fadlizon pada rakyat hanya cara jitu menyinyiri pemerintah Ingat kasus Ratna Sarumpayet? Partai Gerindra ramai-ramai melakukan konferensi pers Cuma sekali sih konferensi persnya Tapi bacot Fadlizon yang aktif di akun media sosialnya Memiliki dampak yang lebih masif daripada kejadian konferensi pers itu sendiri Sampai-sampai bacot Fadlizon tentang kejadian Oplus Ratna Sarumpayet Yang diklaim sebagai korban penganiayaan Dikuti banyak media pemberitaan Polda Metro Jaya saja sampai di demo dituntut untuk segera memburu dan menangkap pelaku penganiayaan Ratna Sarumpayet Fadlizon juga dilaporkan dengan tuduhan penyebar hoax pertama tentang penganiayaan Ratna Tapi sampai hari ini laporannya tak terdengar lagi Fadlizon adalah sosok yang memiliki potensi besar untuk mengiring opini rakyat dengan bacot nyinyir dia Jadi sangat wajar jika sekarang ketika rakyat menemukan kelakuan Fadlizon di luar moral wajar Seorang anggota Dewan Wakil Rakyat yang terhormat Mereka menuntut pihak kepolisian untuk menangkap Fadlizon In any case, Fadlizon adalah sosok spesial yang tidak bisa dibanding dengan Gisel atau Tifatul sendiri sekalipun Rakyat Indonesia sudah gerah dengan semua tingkah laku dia Indonesia tanpa sosok public figure seperti Fadlizon akan jauh lebih tenang dan damai Jadi satu hal yang wajar jika kemudian rakyat Indonesia menuntut pertanggung jawaban dari Fadlizon Atas moral yang dia perlihatkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat Yang secara konsisten menyinyiri semua orang yang pro-pemerintah Apalagi Fadlizon juga seorang yang mendukung FPI terlarang Maka sempurnalah kegerahan rakyat Indonesia kepadanya Mari kita kawal proses hukum atas pelaporan Fadlizon untuk kasus pornografi Jangan sampai laporan ini tenggelam seperti laporan kasus penyebaran hoax penganiayaan Ratna Sarumpait Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Chris pamit, sampai jumpa